Halo assalamualaikum saudaraku gimana kabar semuanya semua kabarnya baik oke di video kali ini aku mau buat kuping gajah yuk itu videonya oke saudaraku dan ini ada bahan-bahannya ada terigu, ada gula yang udah aku haluskan ada tepung jagung atau tepung maizena ada margarin dan ini ada coklat juga ada susu kental manis dan panilia dan sekarang kita siapkan 2 gelas tepung terigu 2 gelas float 2 gelas tepung terigu lalu tambahkan 3 sendok gula yang udah dihaluskan ada sukar trisofun lalu tambahkan tepung maizena 1 sendok setengah lalu tambahkan margarin 2 sendok maaf ini kameranya udah tau gak mau diam kadang ngeblur malum lah pakai kamera hp ya saudaraku dan tambahkan 1 sendok susu kental manis lalu kita aduk dulu sampai merata ya mentega sama gula halusnya dan susu kental manisnya ini aku ini aku bikinnya tanpa tanpa telur dan tanpa santan ya tapi rasanya enak banget gak keras enak renyah hasilnya renyah oke kita aduk aduk sampai merata ya nah sekarang kita tambahkan sedikit air ya sedikit-sedikit airnya ya sedikit-sedikit dulu airnya lalu aduk lagi sampai merata terus tambahkan vanilia maaf gak dari tadi lupa ya vanilia nya terakhir tambahkan vanilia secukupnya dan sekarang aku mau aduknya pakai tangan maaf gak pakai sarung tangan kehabisan sarung tangannya dan saudaraku fokus sama adonannya aja ya jangan fokus sama tangan aku yang gendut-gendut tangannya ini oke untuk adonannya itu dikira-kira aja ya jangan terlalu keras yang sedang jangan terlalu lembut dan jangan terlalu keras sedang gula ini adonan sampai kalis benar-benar terus adonannya dibagi dua bagian saudaraku yang satunya dikasih pewarna ya warna coklat kalau punya di rumah warna coklatnya yang moka yang benar-benar coklat kalau ini aku gak terlalu coklat gak ada ya adanya ini ini selamat menikmati biangnya itu pewarnanya itu cair ya jadi-jadi adonan itu jadi lembek jadi aku kasih terigu lagi sedikit ya ini warnanya itu kurang-kurang bener-bener kurang coklat ya jadi nggak terlalu kelihatan kayak coklat muda gitu terus kita giling adonan kalau saudara nggak punya yang seperti ini bisa pakai botol ya tapi lebih bagus lagi kalau punya gilingan molen ya ini aku coba pakai ini yang kecil ini malah nggak enak lah sekarang diganti sama ini mohon maaf ya 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 selamat menikmati oke kalau sudah sama ukurannya lalu kita giling kita satukan dan giling kembali selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah lalu kita gulung gulung adunan karena terlalu panjang jadi aku potong bagi dua ya kan sudah kelihatan ya cuma coklatnya tidak terlalu coklat jadi kurang jelas kelihatannya lalu gulung pakai plastik lalu masukkan ke dalam pelajar selama satu jam ya saudaraku atau sepertinya satu malam di kulkas tidak apa-apa tapi tetap harus dimasukkan ke pelajar satu jam biar kita kita potongnya itu gampang ya tidak lembek dan sekarang mulai ke pemotongan kita potong kan sudah kelihatan ya bentuknya sudah mulai kelihatan kita potong sampai habis ya nah sudah selesai lalu kita goreng nyalakan api jangan terlalu kecil jangan terlalu besar yang sedang ya api sedang dibalik ya oke terima kasih sudah nonton videonya thank you for watching the video selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya terima kasih yang sudah subscribe oke sudah selesai selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba